Masyarakat Indonesia ada kejadian yang menimpa keadaan kita, keadaan besar alamnya, keadaan sekretar, pada tanggal 1 Oktober setahun dari keadaan. Sejujurnya, kita sangat, 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 kita sangat mencari adanya kejadian ini. Jadi dari bagian ini, kemudian kita, kita belum, kita sedang berlangsung dengan sebuah tugas, tapi saya, melaku presiden dari RMAFG, siap untuk bersanggung jawab penuh atas insiden yang terjadi tanggal 1 Oktober kemarin. Kita siap memberikan bantuan, kita siap memberikan santunan, kita siap memberikan apapun untuk korban, meskipun apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa lagi mengembalikan jawab korban. Dan juga, sebenarnya hari ini, pagi ini, saya bersama dengan tim dari RMAFG akan melaksanakan tabungannya bersama-sama di stadion, tapi karena hari ini saya ditegaskan manajemen untuk hadir, jam 10 untuk respon matang saya di sini. Nantinya, setelah tabungannya, saya, manajemen, beserta para pemain, akan langsung datang tak siap ke para korban yang meninggal, maupun korban yang mereka di rumah sakit. Kita akan datang, kita akan memberikan bantuan, kita akan memberikan santunan, dan tentunya kita akan memberikan semangat kepada mereka atas kejadian yang menimpa kita semua. Dan juga, tentunya, kejadian ini benar-benar di luar prediksi, di luar nawar kita semua, bagaimana ketika pertandingan aremalan bersubraya, semua pendukung adalah pendukung kita, pendukung aremannya tanpa ada satu pun pendukung dari tim lawan, tapi, kita tidak menyangka bakal terjadi incident yang benar-benar menurut kita semua di luar nawar. Bagaimana kejadian yang bisa menewaskan ratusan orang, kejadian luar biasa, kejadian paling hebat, kejadian yang mungkin tidak akan ada di dunia, dan itu ada di alema. Makanya, hari itu, saya benar-benar di sini, kesetali lagi meminta maaf. Sebenarnya, saya semua berharusan kepada keluarga, kepada masalah terdapat Indonesia, kepada juga memotif oleh kata-kata, kepada kata-kata, kepada sebuah izian, kepada kejadian, kepada kejadian yang menimpa dari arema. Seperti apa yang saya nonton, peranggian arema-nya juga sangat berkeliling, tidak terlalu menyebabkan para fans, para supporter kita. Mereka semuanya tidak ada energi narkis, mereka semuanya ada supporter yang baik. Arema ada supporter yang bijak. Tapi malam itu, saya tidak menyenangkan bahwa harusnya di luar biasa gini. Jadi, saya mohon maaf. Arema, menurut saya tidak mohon maaf, sepertinya seluruh masyarakat Indonesia. Satu lagi, kemarin ketika diwawancara oleh salah satu stasiun DSC, saya menyampaikan perihal sanksi dari kondisi, yaitu larangan bermain selama semusim. Dan saya bilang, saya menyampaikan bahwa, saya siap menerima apapun. Jika siap menerima apapun, sanksi apapun yang akan kita dapatkan, kita akan terima. Di situ kita tidak ada maksud apapun. Saya tidak ada maksud, saya bisa mencari uang. Saya selama menjadi Presiden Arema, tidak ada satu biapun uang yang masuk ke regimen saya. Semua saya lakukan dengan Arema, itu adalah kebanggaan. Saya mengatakan saya, terus pengabdian kepada Arema. Jika ada kecari uang di Arema, dan juga tidak ada lagi nyawa yang boleh hilang dalam sepak selang. Nyawa yang boleh hilang dari sepak selang. Apapun, lebih berhasil dari sepak selang. Ketika, semoga ini menjadi pelajaran. Semoga ini bisa jadi stigma agar apa yang dilakukan dan sama dengan baik lagi. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.